kita akan belajar dulu deh apa itu sebenarnya ekonomi nah ekonomi sebenarnya kemarin kan kalau di e-learning kan sudah kita pelajari itu itu berasal dari bahasa Yunani ekonomos artinya seseorang yang mengelola rumah tangga jadi ekonomi ini seperti ya ibu rumah tangga dan layaknya ibu-ibu berarti dia akan mengalokasikan nih mengalokasikan kebanyakan ya saya enggak ke profesi atau enggak setuju ibu-ibu bekerja dan sebagainya tapi untuk kebanyakan ibu rumah tangga akan mengelola pendapatan di dalam rumah rumah tangga itu kemudian akan dialokasikan ke berbagai macam pendapatan Oke dan ekonomi memang mirip seperti itu namun kalau bahasa yang paling sederhana ekonomi itu ya kegiatan tadi yang di kalian sebutkan tadi gitu ya kegiatan apa kegiatan produksi dan konsumsi gitu ya atau mungkin kalau kita lengkapi ya produksi konsumsi dan distribusi gitu ya oke nah ini ya mungkin apa ya definisi yang kita dengar dalam keseharian kita yang kita pahami ini dalam keseharian kita nah untuk ilmu yang mempelajari ini sedangkan ilmunya ini kita sebut dengan ilmu ekonomi ini kalau dalam bahasa Inggris ekonomik sih ya pakai pakai S nanti kan kalian akan mempelajari ini pasti kalian juga sudah paham lah sudah diajar di SMA gitu ya kalau ekonomi di sini ini yang sebagai ekonomi gitu ya jadi kalau di sini kalau kita mengartikan apa itu ilmu ekonomi atau ekonomik ya berarti adalah ilmu yang mempelajari aktivitas tadi gitu ya yang meliputi tadi gitu ya produksi mungkin konsumsi dan distribusi distribusi artinya ya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dideliver ke konsumen untuk dikonsumsi itu distribusi nah itu adalah pengertian yang umum terkait dengan apa itu ilmu ekonomi nah yang sistematis ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dalam mengelola sumber daya yang terbatas nah ini adalah pengertian dari ilmu ekonomi secara sistematis secara terstruktur tadi ya jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat nah masyarakat di sini adalah pelaku ekonomi ini siapa bisa berbentuk individu atau keluarga bisa perusahaan bisa pemerintah bagaimana masing-masing pelaku ekonomi tadi itu membuat pilihan dalam mengelola sumber daya yang terbatas oke tadi misalnya saat saya menanyakan apa itu contoh kegiatan ekonomi ada yang menjawab kita membeli sepatu misalnya yang paling sederhana gitu ya ada jawabannya seperti itu nah itu itu juga bagian dari ekonomi nah kenapa pengertian dari ilmu ekonomi seperti ini karena gini saat kita mendefinisikan atau memberikan contoh bahwa kegiatan ekonomi adalah kita membeli baju sebenarnya yang dipelajari di ekonomi adalah bagaimana kita dengan uangnya yang terbatas harus mengalokasikannya itu untuk membeli sepatu berapa yang dialokasikan untuk membeli sepatu oke nanti di ilmu ekonomi juga akan kita pelajari ini berapa konsumsi yang optimal gitu ya mungkin berapa harga sepatu yang akan dibeli berapa jumlah unitnya akan dibeli nah bagaimana misalnya kalau pendapatannya bertambah apa yang akan terjadi dengan pembelian sepatu tadi gitu ya itulah mengapa ilmu ekonomi kita definisikan ini mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dalam mengelola sumber daya yang terbatas kata kuncinya itu masyarakat membuat pilihan ada choice dan ada sumber daya yang terbatas atau langka gitu ya tadi ada yang memberikan contoh pemerintah memberikan subsidi kita juga bisa mempelajari ini pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran oke kemudian dia harus membuat pilihan memberikan subsidi kalau memberikan subsidi berarti alokasi untuk yang lain akan berkurang dan sebagainya nah saat kita mempelajari bagaimana pemerintah harus memberikan subsidi seberapa besar yaitu bagian dari ilmu ekonomi juga ya jadi itulah mengapa sekali lagi kita mendefinisikan ilmu ekonomi seperti ini mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dalam mengelola sumber daya yang terbatas oke nah ilmu ekonomi ini muncul karena tadi karena sumber daya itu terbatas sumber daya yang terbatas sedangkan di sisi lain keinginan pelaku ekonomi itu tidak terbatas akibatnya terjadi kelangkaan atas kelangkaan itu harus membuat choice jadi urut-urutannya seperti itu itu yang akan dipelajari di ekonomi oke jadi resource-nya ini terbatas sedangkan keinginannya ini banyak gitu ya keinginannya itu tidak terbatas gitu ya mungkin intinya banyak lah gitu ya dari kedua kondisi ini maka perlu adanya suatu pilihan choice nah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat pilihan ini ini yang akan dipelajari di ekonomics jadi ilmu ekonomi yang akan kita pelajari nanti akan membahas itu bagaimana pelaku ekonomi membuat pilihan kenapa harus memilih karena sumber dayanya terbatas dan keinginannya tidak terbatas oke itu adalah pengertian dari ekonomi nah pada prinsipnya nanti seperti yang saya sudah saya sampaikan di e-learning ilmu ekonomi ini nanti akan kita bedakan menjadi dua mikro dan makro kalau mikro ekonomics ini yang dipelajari adalah bagaimana individu-individu tadi membuat pilihan keluarga membuat pilihan jadi nanti ini bagaimana dia akan membuat pilihan gitu ya itu nanti akan dipelajari di ilmu ekonomi makro membuat pilihan apa misalnya adalah dengan uang yang terbatas tadi berapa konsumsi yang akan dia lakukan kombinasi barang apa yang akan dibeli itu adalah akan dipelajari di mikro ekonomics kemudian akan mempelajari individu-individu jadi ini bisa mempelajari ini kemudian bisa mempelajari perusahaan misalnya bagaimana perusahaan membuat pilihan gitu ya terkait dengan misalnya barang apa yang akan dibuat oke berapa unitnya kosnya seperti apa dan sebagainya itu adalah mikro ekonomik juga karena mempelajari khusus perusahaan itu atau mungkin ada terjadi interaksi di pasar tertentu nih oke ada interaksi di pasar tertentu ada demand ada supply tetapi ini misalnya hanya ada di pasar buku misalnya aku wajah ini buku oke ada demand dan supply di buku misalnya kalau ini hanya mempelajari dari parsial-parsial ekonomi seperti ini ini yang kita sebut dengan mikro ekonomi mikro ekonomics ekonomi mikro nah kalau makro ekonomics ini adalah mempelajari bahwa semua individu itu berkumpul tidak hanya individu itu semua individu itu berkumpul semua perusahaan itu berkumpul dalam sebuah negara kita pelajari seandainya itu berkumpul dan ada transaksi ekonomi di mereka semua pasar juga ada di situ nggak hanya pasar buku ada pasar pakaian ada pasar elektronik ada pasar apapun di situ dan di situ ada pemerintah angkapan ini adalah government yang mengatur semuanya ini kalau yang kita pelajari adalah keseluruhan di dalam sebuah negara ini ini yang kita sebut dengan ekonomi makro atau mikro ekonomics gitu ya jadi saat mereka berinteraksi nanti pembahasannya ya adalah PDB produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi yang dipelajari adalah inflasi yang dipelajari adalah pengangguran nah inilah kenapa kalau di makro ekonomi mempelajari ini PDB pertumbuhan ekonomi inflasi pengangguran karena pada dasarnya ekonomi makro yang dipelajari adalah saat semua individu itu berkumpul semua perusahaan berkumpul semua pasar itu kita masukkan ke dalam analisis dan ada pemerintahan di situ fenomena ekonominya itu kita pelajari dalam ekonomi makro di GTA itu perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro kalau mikro ya kita mempelajari nih masing-masing misalnya ada individu keluarga bagaimana membuat keputusan bagaimana perusahaan itu membuat keputusan bagaimana interaksi di dalam satu pasar gitu ya hanya parsial-parsial itu mikro nah yang bagaimana posisi dari pengantar ilmu ekonomi sebenarnya kalian nanti akan memperoleh ekonomi mikro dan ekonomi makro tetapi dasarnya akan dikenalkan di PIE ini dan kita membaginya adalah ini nanti akan kita pelajari di UTS ini akan kita pelajari untuk UAS pengantarnya akan kita pelajari di UAS oke gitu ya gambarannya yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan adalah seperti ini nah sekarang kita akan ke pembahasan utama kita sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan terkait dengan ilmu ekonomi ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro sebelum kita membahas ke 10 prinsip ekonomi menurut Matthew silahkan kalau ada pertanyaan saya buka sesinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati